Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bapak Num Di video kali ini saya ingin membahas tentang Apa manfaat dan bagaimana cara mengamalkan Hitung Rumah Sok yang mengi Berawal dari komentar yang saya lihat di video sebelumnya Berjudul Hitung Rumah Sok yang mengi Disini ada yang berkomentar bagaimana Cara mengamalkan hitung ini Jadi begini Saya ingin membagikan apa yang saya tahu di video ini Dan jika ada yang kurang Mohon judinya kemurahan hati teman-teman Untuk melengkapi Karena kita disini sama-sama belajar Dan saya disini bukan bermaksud untuk Menggurui Saya hanya ingin membagikan apa yang saya tahu Jadi begini ya Teman-teman Manfaat dan cara mengamalkan hitung ini Yang saya tahu Itu sudah dijelaskan pada bait ke-6 Dan sampai bait ke-10 pada hitung ini sendiri Tetapi memang Untuk teman-teman kita yang berada di luar Jawa Mungkin banyak yang tidak paham dengan bahasa dalam hitung ini Selangkan yang di luar Jawa Yang Jawa sekalipun Itu saja jarang yang paham dengan bahasa pada hitung ini Karena bahasa di hitung ini itu menggunakan bahasa komo penjil ya Rata-rata Padahal anak jaman sekarang Rata-rata itu Jawa ngoko Atau bahkan kebanyakan malah lebih ke bahasa nasional Dan Indonesia Jadi ya Maklum saja Jadi disini saya membagikan apa yang saya tahu Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Tentunya Khususnya Untuk teman-teman yang ingin belajar Dan memang ingin tahu Apa manfaat Dan bagaimana cara mengamalkan Hitung yang diciptakan oleh kantong jaman kali jodoh Kita mulai dari Baet ke-6 Jadi Benih apapun yang tumbuh Jadi begini Benih apapun yang tumbuh Itu akan tersebar dan menjadi Isi dunia Sining jagat Kasematan Deneng zate Tentu atau serstu Dari Sati yang mahal Kuasa Kang moco Kang ang Lu Yang membaca Dan yang mendengarkan Kang annyurat Kang annyimpeni Kang annyurat itu Kang yang menulis Kang annyimpeni Yang menyimpan Tati ayu Neng batan Kinaryo Sesembur Tati ayu Neng batan Kinaryo Sesembur Semua itu akan mendapatkan manfaatnya Sebagai petunjuk Yang menyimpan Yan winnaca Notoyo Kinaryo Tati ayu Roro Gelis Lati Yan winnaca Notoyo Jika dibacakan pada air Ya mungkin Kisip kerjanya Hampir seperti air Kisip Mungkin ya Kinaryo Tati ayu Gelis Gelis Lati Jika dipakaikan mandi Pada Gadis tua Atau Gadis yang Sulit mendapatkan jodoh Gelis Lati Maka Akan Segera mendapatkan jodoh Tentunya Atas izin Yang Maha Kuasa Wong Etan Tati Waras Wong Etan Tati Waras Wong Etan Itu orang gila Atau orang dengan gangguan jiwa Tati Waras Yaitu menjadi Sehat 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 Pikirannya Menjadi sembuh Nah Di Baet Denam Ini Dijelaskan Dengan jelas Salah Satu Manfaat Dari Kitung rumah Soeng Ini Jika dibacakan Pada air Dan dipakaikan mandi Yang pertama Untuk orang Gila Orang dengan gangguan jiwa Insya Allah Akan sembuh Atas izin Allah Dan Yang kedua Untuk Gadis tua Atau wanita Yang sulit Mendapatkan jodoh Jika dipakai mandi Insya Allah Akan segera Mendapatkan jodoh Tentu juga Atas izin Yang Maha Kuasa Itu untuk Baet Kenan Kemudian Untuk Baet Ketujuh Sampai Baet Kesepuluh Insya Allah Akan Saya bahas Di video Berikutnya Oke Saya rasa Untuk Baet Kenan Cukup Sampai Disini Dan Jumlah Bermanfaat Dan jika Ada yang Kurang jelas Atau ingin Ditanyakan Atau Ingin Melengkapi Silahkan Komentar Di bawah Dan sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi